Salam Sehat, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 14 Agustus 2023 Kembali kita saksikan perkembangan pembangunan Jalan Tol Ikaenusantara Di lokasi ini, STA 20 plus 200 mulai pengusungan di lokasi ini Kita saksikan ke arah barat Jadi STA 20 ke arah barat di sana STA 19 juga arah barat Pengusungan, berikutnya kita saksikan Di bawah Bergeser sedikit Kita saksikan di atasnya yang tadi Pengusungan rumah warga Jadi sudah adil Kita putar ke arah barat di sana Ada gudang juga mulai pengusungan Berikutnya kita saksikan ke rumah Bapak RT Di lokasi ini terdampak semua dengan pembangunan Tol Ikaen segmen 3A Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik Jalan ini adalah Karyangau menuju Tol Kilometer 13 Jalan Bypass Di depan ini lokasi pembangunan Tol Ikaen segmen 3A Karangjuang KKT Karyangau Panjangnya 13 km Oke kita akan saksikan ke arah timur Bagaimana arah timur progresnya Yang mengerjakan Utama Karya Adik Karya dan Abi Peraya Mengarah ke timur Ke Karangjuang atau Tol Balsam di sana Pemancangan Paku-paku bumi di sana sudah menancap Beberapa kren Mesin pancang juga terlihat di sana Selamat beraktifitas Yang ada di Jalan Tol Ikaen Nusantara dan KIPP Dua unit eksavator di sana Oke seperti ini kondisi di STA 20 plus 800 Oke kita saksikan ke STA 14 plus 550 Lokasi ini sudah dekat atau diperbatasan dengan Tol Ikaen 3B di dekat pelabuhan Peti Kemas Saat ini kita saksikan ke arah timur Di depan ini perbatasan Tol Ikaen 3A dan 3B Yang 3B panjangnya 7 km Yang 5A panjang 6,68 km Terlihat di STA 14 Proses fondasi dalam Tiang-tiang jembatan tol Pekerjaan Pengecuran juga Terus dilakukan di STA 14 Kita saksikan terus ke arah timur Saudaraku Ada di sana Truk mixer terlihat Dan pembuatan tiang-tiang jembatan Sudah mulai mantap di lokasi ini Semoga semuanya selesai sesuai rencana Kita akan terbang ke arah timur Menuju tol Balsam Bagaimana kondisi terbaru Pada tanggal 14 Agustus 2023 ini Di depan adalah STA 15 Kita akan menyaksikan lebih dekat Liputan darat Sebentar lagi kita akan sampai di Lokasi STA 14 Plus 550 Oke Seperti ini proses pengecuran Terus dilakukan di lokasi STA 14 Jadi kita menghadap Saat ini arah barat Di sana arah barat Mesin-mesin Atau kren di lokasi ini Terus melakukan Pengangkatan Di sana Oke selanjutnya Kita saksikan ke arah timur Ke STA 15 Terlihat geometri di sana Di lereng Sisi sebelah kanan Arah timur Dua bukit Sudah Hampir Selesai Luar biasa Bukit yang sangat tinggi Di depan sana Jadi Antara bukit Ada jalan menuju Pelabuhan Peti kemas Oke Kita perkecil sedikit Selanjutnya Kita saksikan Pantauan udara Di depan Dulunya Kulem yang sangat Lebar Dan dalam Saat ini Proses pembuatan Tiang-tiang jembatan Yang sangat besar Di sana Tol ini Mengarah Ke arah timur Ke Tol Balsam Yang sudah Selesai Seperti inilah Kabar Terbaru Dari Pembangunan Tol IKN Segmen 3A Pemandangan Yang sangat Keren Cerah Di hari ini Terima kasih Yang sudah Tonton Channel Bahmen BPN Tinggalkan Like Komen Dan Subscribe Jika Berkenan Kita zoom Sejenak Di lokasi Ini Luar Biasa Progresnya Di depan Ada asap Terus Ke arah timur Adalah Ke sungai Wain Sebelum Video ini Telah Kita saksikan Progres Di sungai Wain Dalam Proses Pembuatan Tiang-tiang Jembatan Dan Penimbunan Terus Dilakukan Kita kembali Ke arah Barat Di sana Adalah Tol IKN Segmen 3B Terima kasih Sekali lagi Yang sudah Tonton Channel ini Saya akhiri Liputan Dari Pembangunan Tol IKN Segmen 3A Segmen 3B Terima kasih Banyak Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Indonesia Maju Terima kasih Terima kasih telah menonton